Halo, perkenalkan nama saya Oki Yogyak, saya seorang Food Safety Consultant. Taukah kamu, pada tahun 2016, Badan POM Amerika atau yang lebih dikenal dengan Food and Drug Association merilis data bahwa telah terjadi 540 kasus recall. Recall adalah penarikan produk dari pasaran karena adanya masalah terkait quality atau food safety. Dari data berikut, hampir setengahnya atau 46% disebabkan oleh kontaminasi bakteri dan sementara sisanya disebabkan oleh kontaminasi fisik maupun bahan kimia. Lalu, berapakah beban kerugian yang dicapai jika perusahaan tersebut melakukan recall? Berdasarkan data yang saya punya, di tahun 2016, perusahaan produksi tepung yang terbesar di Amerika, yaitu General Mills, melakukan recall dikarenakan ada masalah atau isu mengenai food safety. Jumlah yang harus di-recall itu sebanyak 20.000 ton, dengan penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri E. coli. Dari data, terdapat 13 orang dirawat di rumah sakit dari 46 orang yang terinspeksi bakteri E. coli, dengan total jumlah yang harus mereka keluarkan adalah 360 miliar. Ini adalah sebuah angka yang fantastis, bukan? Hal yang lebih ditakuti jika terjadi recall selain financial adalah jika proses recall tidak dapat ditangani dengan baik, maka Korban bercantuhan bertambah, media memblow up, pemerintah ikut campur tangan, reputasi perusahaan akan jatuh, brand tidak lagi dipercaya oleh masyarakat, penjualan otomatis menurun, operasional terhenti, dan pemecatan pada karyawan. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari kejadian tersebut? Di dunia industri pangan, ada sebuah sistem yang sudah dikenal sangat ampuh dalam menjaga proses pembuatan produk, sehingga produk yang dihasilkan aman dikonsumsi oleh konsumen. Sistem tersebut adalah GMP atau Good Manufacturing Practice. Nah, penasaran kan seperti apa GMP itu? Yuk kita simak ulasan materi berikut.